Jajaran Polsek Singkawang Utara mendatangi sejumlah apotek dan tokoh obat di wilayah Singkawang Utara, Kota Singkawang, Kalimantan Barat pada Minggu 23 Oktober 2022 untuk mengantisipasi peredaran obat sirup yang dilarang sementara oleh pemerintah pusat. Diketahui penghentian sementara penjualan dan pendistribusian obat bebas dan atau bebas terbatas bentuk sirup ini didasari dengan Surat Kemenkes Republik Indonesia. Kapolres Singkawang melalui Kapolsek Singkawang Utara AKP Ronald Deni Napitupulu mengatakan jajarannya termasuk para babin kamtipmas melakukan pengecekan sekaligus memberikan imbawan merupakan edukasi kepada apotek dan tokoh obat untuk sementara waktu tidak menjual obat dalam bentuk sirup kepada warga masyarakat. Dari hasil pengecekan tersebut, AKP Ronald menerangkan pihaknya tidak menemukan apotek dan tokoh obat yang menjual obat sirup yang dilarang sementara oleh pemerintah tersebut. Pihaknya juga menemukan apotek serta tokoh obat tersebut telah memasang pengumuman yang menyatakan obat untuk anak yang berbentuk sirup untuk sementara waktu tidak dijual. Apotek Ayu Farma yang terletak di Jalan Raya Pasar Semparuk, Kecamatan Semparuk, Sambas telah menghentikan penjualan obat jenis sirup yang mengandung ditilen glikol atau etilen glikol berdasarkan informasi Bepom sejak Kamis 20 Oktober 2022. Pemilik apotek Ayu Farma Semparuk, yakni apoteker Sri Rahayu mengatakan setelah mendapatkan informasi terbaru dari rekan apoteker, dia menjelaskan apotek Ayu Farma langsung menghentikan penjualan beberapa jenis obat sediaan cair atau sirup demi keamanan bersama. Dia menjelaskan sebelumnya larangan dari kemenkes tidak diyakini karena kurang jelas kenapa penjualan semua obat jenis sirup dihentikan. Namun demikian semua itu sudah diselidiki lebih jauh dengan hasil fakta jika tidak semua obat jenis sirup dilarang. Sementara untuk membuat masyarakat tetap tenang, Sri Rahayu juga memberikan beberapa penjelasan agar segera berkonsultasi untuk anaknya yang sakit sehingga bisa dilakukan tindakan lebih lanjut dengan baik. Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, Anda dapat menyaksikan di Youtube Tribut Pontianak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!